Indonesia memiliki lapangan sepak bola dengan standar internasional di stadion-stadion besar seperti Stadion Glora Bung Karno di Jakarta, Stadion Glora Bandung Lautan Api di Bandung, dan Stadion Pakansari di Cirebon, di Cibinong maksud kami. Dibandingkan dengan kota Bandung dengan klub persipnya, kota Tasikmalaya tidak memiliki tradisi dan sejarah yang kuat dalam sepak bola Indonesia. Persikotas, kota Tasikmalaya adalah klub sepak bola wakil kota Tasikmalaya yang berlaga di kompetisi Liga 3 dengan Stadion Wiradadaha sebagai kandangnya. Di lapangan sepak bola di Stadion Wiradadaha yang kondisinya bisa anda nilai sendiri ini, klub persikotas, kota Tasikmalaya menjalani kompetisi di Liga 3. Rumput di beberapa bagian lapangan ini sudah mulai gundul dan bahkan tumbuh tanaman jamur seperti ini. Drainasa yang kurang baik juga membuat lapangan ini kerap tergenang bila turun hujan lebat. Kondisi yang berbeda akan anda temui di desa Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Desa yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Tasikmalaya. Walau hanya sebagai lapangan desa, lapangan bernama Lapangan Sakti Lodaya ini terawat dengan sangat baik dan telah memenuhi standar internasional. Hal yang untuk warga desa Cisayong tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bedanya lapangan yang dulu sama yang lapangan yang sekarang apa gak? Sekarang mah gak itu gak sakit kalau jatuh teh. Sekarang mah enak bisa menyerodot. Menyerodot? Emang yang dulu gimana lapangannya? Yang dulu mah, itunya tanahnya. Tanah, sekarang mah ada jukutnya. Ada rumputnya ya? Enakan mana dulu mah sekarang berarti? Sekarang. Bicara soal kondisi lapangan, lapangan Sakti Lodaya di desa Cisayong ini tidak kalah bagus dengan kondisi lapangan milik klub-klub sepak bola profesional di Eropa. Lapangan sepak bola desa Cisayong yang proses pembuatannya dimulai sekitar 7 bulan yang lalu ini memang digarap dengan serius. Termasuk soal pemilihan jenis rumput yang digunakan. Menurut saya lapangan sepak bola di desa Cisayong ini cukup luar biasa. Ukurannya memang hanya 93 x 53 meter, namun ukuran tersebut sudah memenuhi ukuran minimal standar internasional lapangan sepak bola. Rumput yang digunakan berjenis zoysia material linmer atau setara dengan rumput-rumput yang dipakai di stadion besar di tanah air. Bicara perawatan, lapangan sepak bola di desa Cisayong ini juga memiliki 32 titik sistem penyeraman air yang dilakukan secara berkala 3 kali sehari. Drainasa juga dipikirkan dengan baik sehingga lapangan ini tidak akan tergenang walaupun hujan turun dengan lebat. Total biaya pembangunan lapangan ini menghabiskan biaya sekitar 1,4 miliar rupiah. Seluruh biaya tadi bersumber dari dana desa tahun anggaran 2018, bantuan keuangan provinsi, dan ditambah sumbangan serta swadaya dari masyarakat. Sosok dibalik ide pembuatan lapangan sepak bola Sakti Lodaya ini adalah Yudi Cahyudin, sang kepala desa. Sasarannya sebetulnya sederhana sih. Saya hanya ingin tercipta bahwa desa saya punya ikon. Dimana lapang bola ini bertahun-tahun, bahkan sebelum saya lahir, lapang bola ini sudah ada. Nah, makanya saya coba renovasi, perbaiki biar lapang bola ini bagus. Yang paling utama adalah pembinaan generasi muda. Karena era milenial ini, anak-anak zaman now ini harus betul-betul dibina, biar tidak terjerumus pada ruang-ruang yang negatif. Saya berharap bahwa muncul atlet-atlet persepak bola yang handal di desa Cahyudin. Karena saya yakin bahwa atlet-atlet yang hari ini dipakai oleh Indonesia, itu semua berangkat dari desa. Dengan total penduduk 5.300 orang lebih, yang mayoritasnya adalah petani, rencana pembangunan lapangan sepak bola di desa seluas 243 hektare ini awalnya sempat menuai pro-kontra dari warga. Apalagi, meski sudah tergolong sebagai desa maju, namun beberapa infrastruktur di desa Cisayong masih memerlukan perhatian yang tentunya juga membutuhkan dana. Hal yang diakini akan dapat teratasi dari keuntungan yang nanti akan didapat dari tarif sewa lapangan yang rencananya dipatok di angka 500 ribu hingga 2 juta rupiah. Namun, tarif spesial akan diberikan khusus untuk warga desa Cisayong. Saya terbuka untuk siapapun, mau untuk Persija, mau untuk Persib, mau untuk siapapun timnas pokoknya, kelas-kelas profesional, mau TC, training center di sini, ya saya terbuka. Dengan tetap catatnya adalah kita ada proses biaya sewa-menyewa yang harus dilakukan oleh si pendatang bagi orang-orang yang mau menyewa di sini. Keuntungan-keuntungan ini, profit ini dari sewa-menyewa, event turnamen yang nanti diurus oleh Yayasan Sakti Lodaya harus mampu menjadi penopang pembangunan yang lainnya, titik-titik pembangunan yang lainnya. Dengan biaya perawatan yang diperkirakan mencapai 5 hingga 6 juta rupiah per bulan, lapangan Sakti Lodaya ini rencananya juga akan dilengkapi dengan fasilitas lapangan latihan, jogging track, tribun penonton, dan kantor untuk sekolah sepak bola desa Cisayong. Harapannya, badan usaha milik desa yang nantinya akan mengelola penggunaan lapangan ini dapat bekerja secara profesional agar dapat menutup biaya perawatan lapangan sekaligus memberikan pemasukan tambahan bagi desa Cisayong. Erlangga Wisnuwaji, Tasik Malaya